Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyanyap. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Masmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan ayat 17. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyanyang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat Renungan Pagi kita terambil dari Kitab Masmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Dikuatkan oleh rasa syukur, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Monica La Rose. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setelah didiagnosis mengidap tumor otak, Christina Costa mengamati bahwa sebagian besar pembicaraan seputar penanganan kanker didominasi oleh gaya bahasa pertarungan. Ia merasakan bagaimana metafora itu membuat energinya terkuras. Ia tidak ingin menghabiskan waktu lebih dari satu tahun dengan bertempur melawan tubuhnya sendiri. Sebaliknya, Christina justru merasa sangat terbantu ketika ia memilih untuk mengucap syukur setiap hari untuk tim medis yang merawatnya secara profesional serta untuk pemulihan yang perlahan-lahan ditunjukkan oleh otak dan tubuhnya. Ia mengalami sendiri bahwa sesulit apapun pergumulannya, tindakan bersyukur dapat menolong kita melawan perasaan depresi dan menguatkan otak kita untuk membantu kita membangun ketahanan. Kisah Christina yang sangat menyentuh ini mengingatkan saya bahwa tindakan mengucap syukur bukanlah sekadar kewajiban bagi orang percaya. Meski benar bahwa Allah layak menerima rasa syukur kita, sikap tersebut juga membawa kebaikan bagi diri kita. Ketika kita mengangkat hati dan berkata, Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, kita diingatkan pada begitu banyaknya karya Allah, menjamin pengampunan kita, menyembuhkan tubuh dan hati kita, mengizinkan kita mengalami kasih setia dan rahmat, serta kebaikan yang tak terhitung banyaknya dalam hidup kita. Meski tidak semua penderitaan akan mengalami kesembuhan total dalam masa hidup kita, hati kita dapat selalu diperbarui dengan rasa syukur, sebab kasih Allah menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, Bagaimana rasa syukur telah mendatangkan kesembuhan dalam hidup Anda? Apa yang Anda syukuri hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Bila dibandingkan dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab, kitab masmur yang paling banyak dipenuhi puji-pujian dan rasa syukur kepada Allah, Para pemasmur seperti Daud, Asaf, Bani Korah, Salomo, dan sejumlah penulis anonim lainnya, memuji Allah oleh karena sifat-sifatnya dan perbuatannya yang ajaib, salah satunya adalah Masmur 103. Daud punya banyak alasan untuk memuji Allah yang telah berbuat baik kepadanya, dia memilih Daud, seorang gembala sederhana, untuk menjadi raja. Dia mengampuni dosanya yang besar dan memberinya kemenangan atas musuh-musuhnya. Sang pemasmur memuji Allah karena keadilan dan kasih setianya, nasihat dan pengajarannya, Allah, kota benteng dan kekuatannya, mengangkatnya dari lobang kebinasaan, dan memberikan nyanyian baru dalam mulutnya. Allah, Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, memang patut kita puji. Tuhan membawa kita ke dalam negeri yang baik, ulangan 8 ayat 7 berkata, Sebab Tuhan, Allah-Mu, membawa Engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Sebagai pencipta manusia, Tuhan tidak pernah mengarahkan jalan kita menuju kecelakaan. Tuhan merancang jalan kita menuju ke negeri yang baik. Hal itu dituliskan dalam kesaksian kitab suci. Tuhan menghantar umatnya dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Hal itulah yang diulas dalam kitab ulangan pasal 8 ini. Di ulangan 8, melalui perintah yang Tuhan sampaikan kepada semua orang Israel saat akan memasuki tanah perjanjian, Dari kitas tersebut kita bisa memetik empat prinsip tentang bagaimana seharusnya mereka memandang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang dengan benar. Artinya, bangsa Israel harus memiliki prinsip hidup dalam merespons negeri yang baik itu. Pertama, Biarkan masa lalu mengajarimu. Musa menyampaikan, Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di Padanggurun selama 40 tahun, dia menambahkan bahwa Allah sendiri membuktikan penyertaannya atas orang Israel selama bertahun-tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kedua, Biarkan masa kini menginspirasimu. Dalam ayat 5, Musa menceritakan kisah dari masa lalu sampai masa kini, maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya, orang bijak tidak akan sepenuhnya meninggalkan masa lalu atau mengabadikan masa lalu, tetapi lewat masa lalu dia bisa belajar untuk maju, karena masa lalu harus menjadi batu loncatana kita, bukan sebagai tempat untuk merasa nyaman. 3. Biarkan masa depan menyambutmu. Di ayat 6, Musa menyampaikan tentang sesuatu di masa depan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan dia, sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, karena Tuhan sudah begitu setia kepada kita, kasihi dan patuhilah dia dengan menaati perintah-perintahnya. Kalau kita mengikuti jalannya sebagai prioritas kita, maka masa depan akan menyambut kita, kalau tidak, kita hanya akan menerka-nerka, karena itu, teruslah lakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Keempat, mengucap syukurlah senantiasa, di ayat 10, Musa mengajak bangsa Israel untuk mengarahkan pandangan kepada Allah. Dalam hal ini, kita diajak untuk mengucap syukur atas pemberian Allah. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Jadi apa yang bisa kita petik, kita diajarkan untuk mengingat masa lalu sebagai bahan pertimbangan atau motivasi untuk menentukan langkah di masa kini, memandang ke masa depan namun selalu memandang ke atas dan bersyukur kepada Allah. Seperti disampaikan Daud dalam Masmur 103 ayat 2, hidup kita ke depan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, Segala yang bernafas memuji Tuhan. Ajakan pemasmur agar segala yang bernafas memuji Tuhan diungkapkannya dalam Masmur 150 ini. Masmur 150 ini sebagai masmur yang terakhir dari kitab masmur sekaligus penutup masmur. Masmur ini dibuka dan ditutup dengan seruan. Haleluya. Seruan untuk memuji Tuhan bukan karena Tuhan ingin dipuji-puji seperti kita manusia yang senang kalau mendapat pujian, disanjung atau yang senang kalau diangkat-angkat orang lain. Tetapi memuji Tuhan adalah ungkapan iman, refleksi iman kita yang terdalam atas berkat, kebaikan, kemuliaan dan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bahwa pada akhirnya, semua perenungan kita tentang pengalaman hidup kita dan juga perbuatan besar Tuhan. Kita akan menyerukan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Ada beberapa hal yang heidak kita pelajari dari masmur 150 ini, yakni, Pertama, di mana kita memuji Tuhan, tentu kita bisa memuji Tuhan di dalam tempat kudusnya dan di dalam cakrawalanya yang kuat. Tempat yang kudus dan cakrawala yang kuat bisa merujuk pada tempat kemuliaan Allah di sorga. Tetapi yang disebut dengan memuji Tuhan tempat yang kudus tentu tidak hanya merujuk hanya pada suatu tempat bahwa pujian kepada Tuhan hanya terjadi di sorga. Sebab pujian kepada Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Di masmur 148 dikatakan bahwa tempat memuji Tuhan adalah di sorga dan di bumi. Di sorga malaikat dan bala tentara Tuhan memuji nama Tuhan. Tetapi di bumi semua ciptaannya memuji nama Tuhan. Maka pujian kita kepada Tuhan tidaklah dibatasi oleh tempat. Di gereja kita memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Di rumah kita memuji Tuhan bersama dengan keluarga yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan di tempat pekerjaan yang dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam diri kita juga tempat memuji Tuhan bersama dengan tubuh roh dan jiwa kita yang juga telah dikuduskan oleh Tuhan. Kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan karena keperkasaan dan kebesaran Tuhan yang hebat. Apa itu? Di masmur 103 sangat jelas diterangkan kepada kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang besar dan perkasa yang memberkati hidup kita ini dengan berkat rohani dan jasmani. Ketiga, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan dengan alat musik, sangkakala, gambus, rebana, kecapi, seruling, dan tarian. Bukan artinya bahwa cara kita memuji Tuhan itu hanya dengan musik. Tidak semua orang dapat memainkan musik. Tidak semua orang dapat bernyanyi dengan suara yang indah. Namun yang hendak disampaikan kepada kita bahwa kita tidak diam, pasif, tidak berbuat apa-apa. Tetapi ada respon kita atas perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan yang besar jika kita padukan dengan sikap kita menerima firman Tuhan maka akan terciptalah irama yang indah. Seperti perpaduan musik dan tarian, kita juga akan memadukan firman Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita. Sehingga akan tercipta hidup yang memuji Tuhan. Hidup yang memuji Tuhan bukan dengan perkataan, tetapi adalah dengan perbuatan sebagai buah dari iman kita atas kasih dan kebesaran Tuhan. Ada sukacita menyambut dan melakukan firman Tuhan. Keempat, siapa yang memuji Tuhan? Yaitu, segala yang bernafas, seluruh yang diciptakan oleh Tuhan patut untuk tunduk mengakui keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan dengan memujinya. Seperti ciptaan Tuhan yang lainnya yang memuji Tuhan, terlebih kita manusia yang dikasihinya, patutlah kita memuji Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, apapun keadaannya tetaplah kita memuji Tuhan tanpa henti-hentinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, sebab Tuhan masih tetap memberikan kita nafas kehidupan bagi kita. Setiap saat kita akan selalu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab rahmat dan kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kita, seperti nafas kehidupan yang selalu baru kita hirup setiap saat. Setiap saat dan setiap keadaan kita akan selalu memuji Tuhan sebab kehidupan yang kita jalani adalah seperti mengikuti irama lagu, ada saatnya terdengar suara yang datar, terkadang lambat laun semakin tinggi dan kadang semakin rendah, terkadang lagi ada hentakan keras dan ada pula yang tiba-tiba lembut. Semuanya itu terpadu dan menciptakan nada yang indah. Jika kita boleh mengikuti irama kehidupan kita hingga saat ini, tentulah kita pasti akan merasakan hal yang demikian. Terkadang kita menjalani kehidupan yang biasa saja, tiba-tiba bisa muncul masalah yang semakin lama semakin memuncak, namun di lain kesempatan kita juga merasakan masalah itu semakin hari semakin reda dan dapat teratasi. Tiba-tiba kita dapat merasakan sukacita dan bisa juga tiba-tiba kita merasakan dukacita. Itu adalah irama kehidupan yang sedang kita jalani. Tetapi jika kita mau menerima itu semua adalah bahagian dari kehidupan maka kita akan menikmatinya layaknya menikmati lagu kesukaan, sehingga kita senantiasa dapat memuji Tuhan, karena Tuhan akan memakai suka dan duka untuk kebaikan kita. Di dalam perjanjian baru, ada berbagai contoh pujian yang diberikan pada Yesus. Matius 21 ayat 16 membahas mereka yang memuji Yesus ketika ia menumpang di atas keledai sambil memasuki Yerusalem. Matius 8 ayat 2 merekam seorang penderita penyakit kusta yang menunduk di kaki Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 17 para murid Yesus menyembah Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menerima pujian mereka sebagai Allah. Gereja mula-mula sering mengadakan puji-pujian. Sebagai contoh, gereja pertama di Yerusalem mengadakan fokus pada ibadah bersama. Banyak surat-surat Paulus yang memuat pujian Tuhan yang cukup panjang. Di akhirat, semua umat Allah akan bergabung memuji Allah selamanya. Dengan kutukan dosa tercabut, mereka yang berada dengan Tuhan akan memuji dia dalam kesempurnaan. Mungkin sekali memuji Allah di dunia ini hanya sebuah persiapan untuk pesta pujian yang agung dan kekal ketika kita sudah pulang ke pangkuan Bapak di surga. Karena itu, marilah terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tidak melupakan manfaat-manfaatnya? Mari kita jawab dalam Masmur 103. Daud memuji Tuhan atas kemurahannya yang melimpah. Dia memerintahkan jiwanya untuk memberkati Tuhan enam kali dan jangan melupakan semua manfaatnya. Kemudian Daud membuat daftar beberapa hal baik yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Lebih dari separuh Masmur ini menggambarkan Daud yang menggugah hati, jiwa, dan seluruh isi dirinya untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikannya. Kata kerja asli Ibrani yang diterjemahkan, lupa, berarti kehilangan ingatan atau ingatan akan. Namun bisa juga berarti, mengabaikan, atau tidak lagi peduli. Manfaat Tuhan mewakili semua hal baik yang Tuhan sediakan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya. Kita memberkati atau memuji Tuhan dengan meluangkan waktu untuk mengenang rahmat yang telah kita terima darinya. Pujian serupa dengan salah satu aspek latihan binaraga. Jika kita rutin melakukan peregangan, fleksi, dan penggunaan otot, kita tidak akan kehilangan kekencangan otot. Sebaliknya, kita mendapatkan definisi dan kekuatan. Dan jika kita mempunyai kebiasaan bersyukur kepada Tuhan atas nikmatnya, kita tidak akan melupakannya. Jika kita tidak mengucap syukur, jika kita tidak memuji Tuhan, jika kita mengabaikan manfaat-manfaatnya, atau, yang lebih buruk lagi, tidak lagi mempedulikannya, kita pasti akan melupakannya. Apa saja manfaat Tuhan yang hendaknya kita ingat, Daud menyebutkan satu persatu, Dia mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia menebusku dari kematian dan memahkotaiku dengan kasih dan belas kasihan yang lembut. Dia mengisi hidupku dengan hal-hal baik. Masa mudaku diperbarui seperti masa muda Raja Wali. Tuhan memberikan kebenaran dan keadilan kepada semua orang yang diperlakukan tidak adil. Daud selanjutnya memuji belas kasihan, belas kasihan, dan kesabaran Tuhan. Ia mengenang bagaimana Allah menyatakan karakternya kepada Musa dan perbuatan-perbuatan perkasanya kepada umat Israel. Dalam belas kasihannya, Tuhan menahan hukuman yang pantas kita terima dan mencurahkan kasihnya yang tiada habisnya. Tuhan itu seperti seorang bapak bagi anak-anaknya, lemah lembut dan penyanyang terhadap orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia mengetahui betapa lemahnya kita, dia ingat kita hanyalah debu. Banyak hal yang patut kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Semoga kita tidak pernah melupakan pengampunannya, Sebab ia telah menyelamatkan kita dari kerajaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Yang telah membeli kebebasan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita selalu ingat bahwa dia menyembuhkan kita dari dosa yang menjangkiti kita. Tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena dosa-dosa kita, dia dipukuli agar kami bisa utuh, dia dicambuk agar kami dapat disembuhkan. Semoga kita tidak melupakan manfaat-manfaatnya, termasuk penebusan dari kematian. Karena anak-anak Allah adalah manusia, terbuat dari daging dan darah anak juga menjadi daging dan darah. Karena hanya sebagai manusia dia bisa mati. Dan hanya dengan mati dia bisa mematahkan kuasa iblis yang mempunyai kuasa maut. Hanya dengan cara inilah dia dapat membebaskan semua orang yang menjalani hidup mereka sebagai budak dari rasa takut akan kematian. Semoga kita tidak pernah mengabaikan atau berhenti memedulikan kasih setia dan belas kasihannya. Karena kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Maka bibirku akan memuji-muji engkau. Maka aku akan memberkatimu seumur hidupku. Hati yang benar-benar bersyukur selalu ingat untuk memuji Tuhan atas kebaikannya. Namun melupakan manfaat-manfaatnya, mengabaikannya, atau berhenti mempedulikannya, mempermudah pujian kita. Dalam kitab ulangan, Musa memperingatkan umat manusia bahwa melupakan adalah langkah pertama menuju bencana rohani. Berhati-hatilah dan jagalah dirimu baik-baik. Jangan sampai kamu melupakan apa yang telah dilihat oleh matamu atau membiarkannya hilang dari hatimu selama kamu hidup. Ajarilah mereka kepada anak-anakmu dan anak-anak setelah mereka. Berhati-hatilah, jangan sampai kamu melupakan perjanjian Tuhan, Allahmu, yang telah dibuatnya denganmu. Ketika kita gagal memuji Tuhan dan melupakan semua hal baik yang Dia sediakan untuk kesejahteraan kita, kita mengungkapkan masalah hati yang lebih dalam. Kelalaian kita mencerminkan sikap apatis dan ketidakpedulian, yang berakhir dengan kematian rohani. Namun ketika kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya ketika kita mengingat kemurahan, kasih sayang, kasih setia, pengampunan, dan keselamatannya mau tidak mau kita harus memperbarui hati kita dan mengangkat hidup kita seraya kita memuji dan memuji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Masmur 103 ayat 12 berkata, Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ungkapan pemasmur, sejauh timur dari barat, merupakan sebuah gambaran keluasan. Barat sangatlah jauh dari timur, kita tidak bisa mengukur dengan pasti panjangnya. Seperti itulah keluasan pengampunan Allah atas dosa dan pelanggaran manusia. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Hal ini disebabkan kelemahan iman manusia. Manusia masih mudah tergiur dengan segala bujuk rayu kedagingannya. Namun dalam kelemahan kemanusiaan itu, saat manusia sadar akan dosanya dan mau datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya, maka Allah akan memberikan pengampunannya bagi kita. Pengampunan Allah itu tiada batasnya. Pemasmur menggambarkannya sejauh timur dari barat, utara dan selatan, Timur dan barat adalah belahan dunia ini yang kita tahu betapa jauhnya itu satu sama lain dan satu sama lain tidak akan pernah bertemu. Demikianlah Tuhan akan membuang jauh-jauh pelanggaran kita kepadanya. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Allah sekali mengampuni segala kesalahan kita, maka Allah telah menghapuskan segalanya dan tidak mengingatnya lagi. Artinya, Allah kembali merestart kehidupan kita di hadapannya sehingga kita menjadi manusia baru lagi. Hal inilah yang dirasakan oleh Daud dalam hidupnya. Daud mencapai puncak kejayaan dalam pemerintahannya namun di satu sisi dia juga melalui begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Daud menyadari dan mengakui bahwa semuanya itu dapat terjadi dalam hidupnya hanyalah berkat pengasihan Tuhan. Daud sangat bergumul akan dosa yang dia lakukan terhadap Batsieba dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Ayat ini menggambarkan ungkapan syukur Daud akan kemurahan hati Tuhan dan mengajak kita semua sebagai umat pilihan Tuhan untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni dan saling menerima satu sama lainnya. Kita tidak menyimpan dendam dan amarah terhadap sesama. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang sama juga diminta dari kita dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemasmur berkata, sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat ini menunjukkan betapa Tuhan begitu penuh kemurahan dan belas kasih kepada kita, sehingga dia mau mengampuni kesalahan kita dan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Allah rela membayar pelanggaran kita dengan bersedia menanggungkan dosa-dosa kita di dalam diri puteranya Yesus Kristus. Ketika Yesus menundukkan kepala menyerahkan nyawa di atas kayu salib, ia berseru sudah selesai. Artinya, lunas pengampunan Tuhan sempurna dan melimpah. Betapa sering kita tidak menghargai pengampunannya, sehingga kita begitu sulit mengampuni orang lain. Karena itu, jikalau Tuhan telah memberikan pengampunan tanpa batas bagi kita, maka sejatinya kita pun harus mampu mengampuni segala kesalahan orang bagi kita. Pengampunan Allah tiada batas. Masmur 103 ayat 12 berkata, Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Hal ini disebabkan kelemahan iman manusia. Manusia masih muda tergiur dengan segala bujuk rayu kedagingannya. Namun dalam kelemahan kemanusiaan itu, saat manusia sadar akan dosanya dan mau datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya, maka Allah akan memberikan pengampunannya bagi kita. Pengampunan Allah itu tiada batasnya. Pemasmur menggambarkannya sejauh timur dari barat, utara dan selatan, timur dan barat adalah belahan dunia ini yang kita tahu betapa jauhnya itu satu sama lain dan satu sama lain tidak akan pernah bertemu. Demikianlah Tuhan akan membuang jauh-jauh pelanggaran kita kepadanya. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Allah sekali mengampuni segala kesalahan kita maka Allah telah menghapuskan segalanya dan tidak mengingatnya lagi. Artinya, Allah kembali merestart kehidupan kita di hadapannya sehingga kita menjadi manusia baru lagi. Hal inilah yang dirasakan oleh Daud dalam hidupnya. Daud mencapai puncak kejayaan dalam pemerintahannya namun di satu sisi dia juga melalui begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Daud menyadari dan mengakui bahwa semuanya itu dapat terjadi dalam hidupnya hanyalah berkat pengasihan Tuhan. Daud sangat bergumul akan dosa yang dia lakukan terhadap Batsieba dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Ayat ini menggambarkan ungkapan syukur Daud akan kemurahan hati Tuhan dan mengajak kita semua sebagai umat pilihan Tuhan untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni dan saling menerima satu sama lainnya. Kita tidak menyimpan dendam dan amarah terhadap sesama. Sebagai mana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang sama juga diminta dari kita dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu, jikalau Tuhan telah memberikan pengampunan tanpa batas bagi kita, maka sejatinya kita pun harus mampu mengampuni segala kesalahan orang bagi kita. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, ya Allah. Terima kasih, karena engkau selalu memberiku alasan untuk bersyukur dan berharap. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini, terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara.